Eskavasi tahap kelima yang masih berlangsung dan sudah dimulai sejak 24 Oktober 2022 ini akan menggali lahan seluas 1.500 meter persegi. Penggalian arkeologi kali ini untuk mengungkap tata ruang sekaligus penemuan komponen candi. Ketua tim eskavasi situs berkahuripan Muhammad Ihwan mengatakan, Eskavasi tahap kelima digelar 30 hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober dan hingga kini telah ada 4 titik eskavasi. Eskavasi tahap kelima ini menunjukkan bahwa situs berkahuripan ini sangatlah luas. Tim Balai Pelestari Cagar Budaya BBJB Jawa Timur terus melakukan eskavasi di situs berkahuripan atau situs watu ombok. Lokasinya terletak di desa Kelintirejo, kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diduga kuat, candi ini dibangun pada masa Raja Hayamburu untuk pemujaan dan pendharmaan ibundanya yang pernah menjadi Raja Perempuan pertama Majapahit, yaitu Tribuana Tunggadewi. Proses eskavasi tahap lima kali ini akan berlangsung selama 30 hari, terhitung sejak 24 Oktober 2022. Tujuannya untuk menampakkan struktur bangunan yang masih terpendam. Sebelumnya eskavasi tahap pertama pada situs berkahuripan ini pernah dilakukan pada 19 Agustus 2019. Lalu pada tahun 2020 juga dilakukan eskavasi lagi. Setelah itu dilanjutkan eskavasi kembali selama 24 hari yang dimulai sejak tanggal 27 September 2021 hingga 20 Oktober 2021. Pada tahun 2021 itu juga, tim BBJB jati mencari potensi struktur jagar budaya yang masih terpendam. Penggalian ini tidak hanya bertujuan menggali potensi struktur saja, namun juga pengembangan dan pemanfaatan untuk masyarakat. Sedangkan eskavasi tahap kelima yang masih berlangsung, dan sudah dimulai sejak 24 Oktober 2022 ini, akan menggali lahan seluas 1.500 meter persegi. Penggalian arkeologi kali ini untuk mengungkap tata ruang sekaligus penemuan komponen candi. Ketua tim eskavasi situs brekahuripan Muhammad Ihwan mengatakan, Eskavasi tahap kelima digelar 30 hari, terhitung mulai tanggal 24 Oktober, dan hingga kini telah ada 4 titik eskavasi. 4 titik tersebut yakni di sebelah utara candi Tribwana Tunggadewi, di bagian timur lapangan sepak bola, atau sebelah barat candi, di sebelah utara Balai Tani, atau sebelah barat lapangan sepak bola, serta di sebelah barat Balai Tani sekitar 300 meter dari candi. Sejauh ini, pihaknya belum berani berhipotesis antara bangunan utama candi brekahuripan, dengan 4 titik eskavasi ini yang masih dalam satu area. Hal tersebut dikarenakan masih dalam tahap pencarian. Secara semi-makro, atau untuk mengetahui lebih luas, justru pihaknya ingin mencari bagaimana pola atau ruangan situs brekahuripan. Eskavasi tahap kelima ini menunjukkan bahwa situs brekahuripan ini sangatlah luas. Jika kita menengok berdasarkan konsep tata ruang candi era Majapahit, candi pada masa itu kebanyakan mempunyai tiga halaman, yakni halaman Jabah sebagai area profan, halaman Jabah Tengah sebagai area semisakral yang menjadi tempat persiapan kegiatan keagamaan, serta halaman Jeruh atau inti tempat bangunan suci atau candi untuk aktivitas pemujaan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!